Anda atau panjenengan yang bermimpi tentang melihat cahaya-cahaya gemerlapan kemudian turun atau menghujani panjenengan maknanya apa? inilah tafsir mimpinya bersama dengan saya Ki Jogo Yutubo tentunya bersama Citra Green TV media edukasi dan hiburan untuk keluarga Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelurku semuanya apa kabarnya? tentunya doa saya untuk setelurku semuanya senantiasa sehat selalu dijauhkan dari balap bilaidi dijauhkan dari balap bilaidi dan didekatkan dengan rezeki kemudian dijauhkan dari berbagai macam gangguan penyakit dari berbagai macam gangguan gedemit dan tentunya semoga dilimpahkan dengan duit selurku ini di kolom komentar saya ada yang bertanya yaitu dari akun pengguna U2PV7PC2B pertanyaannya adalah kalau mimpi banyak cahaya kecil-kecil berjatuhan di sekitar kita terang sekali kemudian ada orang bilang itu namanya Fajar Sotik dan saya tegaskan bahwa itu Fajar Sotik jadi menurut pengguna dari akun ini adalah ini cahaya itu adalah cahaya Fajar Sotik sedulurku semuanya bahwa Fajar Sotik itu sebenarnya cahaya yang muncul di ubuk timur sebelum waktu subuh sebelum waktu subuh atau setelah waktu subuh lah pokoknya intinya cahaya pagi yang belum begitu ketara bahkan cahayanya itu masih apa ya namanya kemerahan redup dan itu mungkin kalau saya pernah lihat tapi itu kita untuk melihat itu harus mungkin berada di tempat yang tinggi ini terkait dengan Fajar Sotik namun terkait dengan pertanyaan bahwa bermimpi ada banyak cahaya kecil-kecil berjatuhan di sekitar di sekitar tubuh kita jadi cahayanya itu turun dari langit atau mungkin dari mana ya kemudian turun kecil-kecil kayak mungkin persikan api atau kayak persikan mercon mungkin tetapi ini bentuknya yang dimungkinkan dari pertanyaan ini adalah sebuah cahaya yang mengenai tubuh kita nah apa arti dari mimpi ini berdasarkan dari mimpi ini jika dikaitkan dengan apa namanya argumen selanjutnya bahwa ini diartikan sebagai Fajar Sotik secara umum bahwa orang yang bermimpi tentang cahaya tentang cahaya ini sebenarnya hubungannya adalah erat sekali dengan akan mendapatkan sebuah pemahaman pemahaman baru atau juga akan mendapatkan pencerahan atau mungkin kesadaran kesadaran dari sesuatu yang selama ini tidak pernah kita sadari atau mungkin juga akan mendapatkan pencerahan dari seorang Gus atau seorang Ustadz atau mungkin juga dari seorang Kiai bahkan mungkin pencerahan itu bisa jadi juga muncul atau apa namanya melalui anak kecil sehingga kita sadar bahwa oh ternyata yang selama ini kita lakukan adalah seperti ini berarti besok saya harus seperti ini akan mendapatkan inspirasi nah cahaya di dalam mimpi itu dapat mencerminkan pengetahuan baru jadi sedulurku bisa jadi kalau bermimpi hal ini akan mendapatkan pengetahuan yang baru ilmu yang baru dan ilmu itu tentunya adalah ilmu yang bermanfaat bisa jadi juga bukan ilmu bukan pencerahan tetapi juga wawasan kan hampir-hampir mirip ya ada wawasan kemudian pengetahuan atau juga kejelasan pikiran nah mungkin sedulurku selama ini pikirannya sedang kacau sehingga ketika bermimpi ini akan mendapatkan sebuah kejelasan dari hal-hal yang selama ini dipikirkan kemudian cahaya yang terang kalau cahaya ini terang ya kalau sedulurku ini saya kurang paham apakah cahaya ini terang sekali atau hanya sekedar cahaya yang berjatuhan ke dalam tubuh nah kalau cahaya itu terang sekali ini adalah melambangkan kebahagiaan melambangkan harapan atau kesuksesan di masa yang akan datang ya buat sedulurku yang bermimpi dengan hal ini selamat karena panjangan akan mendapatkan kesuksesan kebahagiaan dan memang kunci orang hidup itu adalah bahagia dari bahagia itu adalah kunci hidupnya apapun profesi kita apapun pekerjaan kita kemudian berapapun rezeki yang kita peroleh ini kata kuncinya adalah bahagia karena sebab banyak orang yang punya harta banyak tetapi tidak bahagia hidupnya dibaliknya ada orang yang hanya tidur beralaskan koran atau beralaskan daun makan dari mengaih sampah tetapi dia bisa hidup bahagia karena kebahagiaan itu harus diwujudkan dari diri sendiri dari pikiran kita sendiri sehingga kalau kita mampu mengelola pikiran mampu mengelola rasa olah rasa olah raga olah ini pikir maka kita akan mampu untuk hidup bahagia semoga setelurku semuanya mampu menemukan kebahagiaan dalam kehidupan terima kasih tentunya ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya Ki Joko Youtube tentunya nantikan selalu video-video saya terkait dengan mimpi dan juga limbon jawa ingat kembalikan dan serahkan semuanya hanya kepada Tuhan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala maturnuhun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh